Nah kalau memang punya fungsi itu dan fungsi itu dikerjakan, apakah dapat dikatakan form C hasil yang kemudian setelah proses penghitungan suara di TPS dimasukkan kembali ke dalam kotak dan kemudian itu digunakan untuk rekap di tingkat PPK atau tingkat kejamatan dapat dikatakan bahwa itu sudah merupakan hasil koreksi yang juga di dalamnya disaksikan oleh PANWAS TPS atau bahkan PANWAS TPS yang melakukan koreksi Demikian majelis, terima kasih Silakan prop dijawab singkat-singkat saja Baik, terima kasih yang mulia Saya mau izin merespon termohon dulu karena ini relatif mudah menjawabnya, bukan berarti yang lain sulit Apakah ada pengawas TPS? Ada Bagaimana mandat undang-undang kita, setiap TPS kita itu ada satu orang pengawas TPS Fungsi pengawas TPS ini adalah memastikan bahwa proses-proses pemilu termasuk penghitungan suara yang terjadi di setiap TPS itu sesuai dengan ketentuan yang ada dan prinsip kode etik Jadi kalau misalnya ada hal, ada koreksi, ada kekeliruan dari petugas KPPS Maka pengawas TPS punya WW6 untuk melakukan koreksi Dan seingat saya, Bawaslu itu selalu menganjurkan dengan surat edaran Bahwa apabila ada problem di setiap tingkatan, itu tidak ditabung ke tingkatan atas Jadi diselesaikan Itu satu hal yang menurut saya sangat baik, positif dan solutif Jadi Bawaslu memberikan edaran kepada jajarannya, kalau ada masalah di TPS ya diselesaikan di TPS Kalau perlu jangan mengisi berita acara kalau masalah itu bisa selesai Terkecuali, karena saya juga beberapa kali diajak diskusi oleh teman-teman Bawaslu terutama Terkecuali kalau pengawas TPS sudah menyampaikan keberatan Dan itu mungkin tidak mendapat respon dari petugas KPPS setempat Dan keberatan itu punya atau kuat unsur koreksi positifnya Maka disiapkan form untuk mengisi itu Tapi sekali lagi Bawaslu selalu mendorong jajarannya supaya dengan cara-cara tetap tegas dan santun Tadi sebagaimana pengantar saya untuk melakukan koreksi Kalau memang ada proses yang menurut pengawas TPS belum sesuai ketentuan Jadi itu memang seperti itu Pak Ketua ya, Pak Asim Apakah pengawas TPS yang sudah mengoreksi C hasil di TPS itu sudah dianggap Iya, sudah harusnya selesai Sudah dianggap selesai dan tidak bisa lagi disoal di tingkat atas Kalau sudah dilakukan perbaikan Sekali lagi saya underline Kalau petugas KPPS setempat melakukan koreksi terhadap kekeliruan, kesalahan Tulis di TPS, maka itu harusnya tidak disoal lagi Itu untuk Pak Ketua KPU, Pak termohon ya Kemudian saya izin pihak terkait ya Kenyataannya apakah ada laporan yang tidak melalui Bawaslu Kemudian disoal di Mahkamah Konstitusi Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa kewenangan Bawaslu itu adalah Mengawasi setiap tahapan pemilu dan menyelesaikan menangani setiap laporan dugaan dan temuan pelanggaran pemilu Jadi pemahaman saya, semua hal yang diduga sebagai pelanggaran pemilu Pintunya wajib melalui Bawaslu Bawaslu punya instrumen peraturan Bawaslu Kalau tidak keliru nomor tujuh tentang temuan dan laporan Akan mengkaji bahwa apakah laporan masyarakat ini masuk kategori pelanggaran administrasi Pelanggaran pidana atau sengketa atau pelanggaran kode etik Itu Bawaslu sudah mengatur dengan sangat detail Sehingga hasil atau produk kajian Bawaslu itu sudah jelas adresnya